di zamannya makmun atau di zamannya seorang raja saya lupa nama pastinya ada seseorang yang sangat jago di dalam menulis dia memiliki tulisan yang sangat indah kemudian diajaklah dia untuk masuk islam karena mudah-mudahan dengan dia masuk islam akan memberikan kebaikan kepada islam dari keahlian yang dia miliki kemudian diberkata saya tidak mau masuk islam sampai saya ingin meneliti tentang islam itu sendiri akhirnya dia membuat dengan tulisannya yang indah tadi injil kemudian diberikanlah kepada pihak gereja setelah mereka melihat keindahan tulisan laki-laki ini padahal disitu sudah diubah-ubah sudah ditambah-tambah dan seterusnya justru pihak gereja pada waktu itu memesan injil yang lebih banyak untuk disebarluaskan demikian pula yang dia lakukan pada kitab Taurot dan kemudian orang-orang Yahudi juga memesan karena indahnya tulisannya dia juga diubah-ubah dan ditambah-tambah tapi subhanallah ketika dia menulis Al-Quran dia menulis Al-Quranul Kirim dia ubah-ubah dia tambah-tambah dia ganti-ganti kemudian diberikan hadiah kepada tokoh-tokoh islam pada waktu itu kemudian setelah dia membaca kemudian setelah diberikan pihak masjid atau ulama pada waktu itu yang membaca Al-Quran dia mengatakan bahwa saya dalam Al-Quran ini banyak pegantian-pegantian atau penukaran atau salah daripada peletakan kemudian disitulah dia masuk islam karena memang orang islam tidak bisa ditipu dengan kitab sucinya inilah bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran oleh karena itu para hadirin dan hadirat apa saja yang ada keterkaitannya dengan agama yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuatu yang akan bisa menjauhkan dia dari neraka maka semuanya itu masuk dalam keumuman ayat inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya maka sesuatu yang itu tidak ada keterkaitannya dengan agama dan tidak menambah keimanan seseorang maka dia tidak termasuk di dalam penjagaan itu sendiri selamat menikmati